Intro Dan ini adalah hari yang sangat luar biasa kita bisa berkumpul bersama di tempat ini kita akan mengadakan talk show dengan tema FKY hebat UMKM Jogja makin menggeliat seperti yang kita tahu bahwa FKY diadakan pertama kali tahun 1989 dan telah berubah menjadi kalau dulu namanya festival kesenian Yogyakarta sejak 2019 menjadi festival kebudayaan Yogyakarta pada edisi-edisi sebelumnya pelaksanaan FKY berfokus pada kesenian dengan berganti nama menjadi festival kebudayaan Yogyakarta unsur-unsur lain dalam lingkup kebudayaan bisa terakomodasi terakomodasi dalam kegiatan tahunan ini seperti dalam pelaksanaan tahun pertama festival kebudayaan Yogyakarta pada 2019 lalu nilai-nilai budaya lain seperti pengetahuan dan teknologi bahasa, adat istiadat, tradisi, leluhur, benda, dan seni bisa terakomodasi dengan cakupan yang lebih luas tidak hanya kesenian semata festival kebudayaan Yogyakarta diharapkan dapat lebih menarik dan diterima kalayak yang lebih luas tentunya dengan kian berkembangnya kegiatan festival kebudayaan Yogyakarta itu akan membuka peluang kolaborasi lintas sektor dengan demikian festival kebudayaan Yogyakarta akan memberi dampak yang lebih luas bagi masyarakat di bumi Mataram boleh tepuk tangan untuk acara pada kesempatan siang hari ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol kita sudah menghadirkan dua narasumber yang hebat yang akan hadir bersama kita disini nanti di akhir acara, di akhir sesi akan saya beri kesempatan untuk bertanya juga kita ada sesi tanya-jawab langsung saja kita undang hadir bersama kita disini yang pertama Kepala Seksi Seni Dinas Kebudayaan Daerah Istiwa Yogyakarta Bapak Aryanto Indro Suprantoro tepuk tangan untuk Pak Indro nah ini Pak Indro dari Dinas Kebudayaan monggo Pak Indro berikutnya kita akan mengundang juga karena ini kita pengen menggerakkan perekonomian dengan FKY dari Dinas Kebudayaan kita undang juga dari Dinas Kooperasi dan UKM Daerah Istiwa Yogyakarta Kepala Bidang Layanan Kebudayaan Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Bapak Wisnu Hermawan segeng siang Pak Wisnu tengah kemudian Pak Wisnu nah tepuk tangan lagi dong buat Pak Wisnu dan juga Pak Indro ini kalau kita tahu FKY itu kan kayaknya itu sih Dwi Gawai Dinas Kebudayaan ya Pak monggo ini boleh dipegang nah ini kan kalau yang kita tahu ya yang enggak tahu nanti ke depannya mau bagaimana makanya kita disini mau cerita bersama-sama seperti yang tadi saya sampaikan itu kalau enggak salah ingat karena saya dulu waktu kecil itu nontonnya FKY yang masih zaman dulu sekitar 89 ya Pak itu pertama kali dan saat ini dulu namanya Festival Kesenian Yogyakarta sekarang berubah menjadi Festival Kebudayaan Yogyakarta ini perbedaannya apa Pak yang bisa disampaikan dan sekaligus yang mendasari perubahan kesenian pindah kebudayaan itu apa monggo Pak Indro baik Mas Aad dan Bapak Ibu sekalian yang hadir disini memang benar FKY itu bertransformasi dari Festival Kesenian menjadi Festival Kebudayaan FKY ketika berubah dari kesenian ke kebudayaan itu sudah berlangsung selama 30 tahun sebagai Festival Kesenian Yogyakarta jadi ketika usia 30 tahun itu kalau sebenarnya kan sudah mapan tetapi saya kira teman-teman atau kita semua yang ada di Jogja itu senang kemudian untuk selalu berinovasi kira-kira begitu karena ketika kita bicara kesenian itu sepertinya kok tidak bicara secara menyeluruh semua potensi yang ada di Yogyakarta nah ketika kita bicara kebudayaan maka kita akan membagi dua satu tangible heritage atau dan intangible heritage kebudayaan benda dan kebudayaan tak benda nah kebudayaan tak benda itu salah satu jenisnya adalah seni jadi seni itu hanya bagian kecil dari kebudayaan kalau kita mau melihat di undang-undang pemajuan kebudayaan ada sepuluh obyek kebudayaan di sana salah satunya adalah seni kalau kita mau melihat di Perda'is tentang pemeliharaan pengembangan warisan budaya salah satu obyek kebudayaannya juga adalah seni sama jadi seni itu hanya menjadi bagian dari kebudayaan yang lebih luas kalau kita bicara tentang kebudayaan tadi ada kalau di Perda'is itu ada nilai, ada jagar budaya termasuk di dalamnya seni dan ada yang lainnya oke berarti yang perlu dikarisbawahi bahwa seni itu bagian dari kebudayaan jadi kebudayaan itu macam-macam luas luas jadi budaya itu kalau di sekolah apa dulu cipta, karsa, rasa iya tau cipta, cipta, rasa, dan karsa jadi banyak sekali salah satunya seni kalau dulu cuma festival kesenian berarti seni talk nah, perlu diketahui mas seni sendiri cabangnya itu banyak sekali ada seni pertunjukan ada seni kriya ada seni lukis seni rupa dan sebagainya banyak sekali seni itu sendiri sudah cakupannya banyak itu saja masih di apa di dalamnya kebudayaan berarti mau mengakumodir semua itu butuh butuh bareng-bareng lah intinya kita saling memberi masukan oh ternyata ini ada yang kurang oh ini nah, jadi pian gak ada yang merasa ketinggalan begitu ya kalau di FKY sendiri sebenarnya ruang cakupannya ruang lingkupnya itu sampai mana untuk untuk apa ya rohnya FKY sendiri oke kalau kita bicara festival festif itu dari kata festif ada yang mengatakan begitu itu artinya meriah 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 misalnya secara bebas kita kita apa kita terjemahkan segala sesuatu peristiwa yang sangat meriah kira-kira begitulah festival itu tetapi kemudian dalam operasionalisasinya diterjemahkan ada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sekedar meriah tetapi kemudian berbagi pengalaman pengetahuan dan sebagainya sehingga kalau kita bicara FKY pasti kemudian kemeriahan itu diwujudkan dalam PAWE misalnya atau kemudian di dalam seni-seni pertunjukan atau representasi-representasi lainnya tetapi juga kemudian di sana ada workshop nah kemudian juga ada bazar atau pasar yang diciptakan supaya kemudian interaksi dan sebagainya jadi ketika kita bicara festival itu maka kemudian apa ya kita ingin menciptakan sebuah kemeriahan tetapi juga kemudian kita harus bisa mengukur manfaatnya harus bisa mengukur dampaknya nah sekarang ini kan dituntut begitu apalagi ini kita menggunakan dana keistimewaan karena Bapak Gubernur selalu berpesan supaya bagaimana kemudian dana keistimewaan itu dikelola digunakan sebaik-baiknya dan di pemanfaatannya pada ujung-ujungnya nanti bisa membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat kira-kira begitu jadi kita kalau berpikir festival kebudaya itu tidak hanya berhenti pada kemeriahannya tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian mengkurasi pertunjukannya tetapi kemudian kita harus berpikir bahwa festival ini harus mempunyai manfaat masyarakat manfaatnya itu yang paling penting oke dan kita tahu festival kebudayaan Yogyakarta mulai 2019 ketika pindah dari kesenian kebudayaan itu kan gimana tanggapan respon masyarakat ada apa gejola apa-apa 2019 ya jadi ini kan tadi saya menyampaikan perubahan itu dari kesenian menjadi kebudayaan itu bahkan bukan hanya bergeser tapi dia sangat melompat malek krimjang karena begitu kemudian kita bicara tentang objek kebudayaan maka luar biasa nah kebudayaan itu kalau kemudian pembagiannya itu ada beberapa versi kalau kita melihat versinya UNESCO itu membagi menjadi dua tadi pembagiannya itu berhenti pada dua itu kalau yang kemudian sepakat semua tangible dan intangible itu semua sepakat tetapi kemudian breakdownnya kalau UNESCO itu kemudian breakdownnya menjadi lima lima domain yang warisan budaya tak bendanya kan ada yang benda dan tak benda itu domain misalnya domain tradisi lisan tradisi lisan itu misalnya mojoba cerita domain kemudian ada domain adat dan adat itu adat itu seperayaan kemudian ada domain keterampilan tradisional keterampilan tradisional itu ini yang nanti mungkin akan kita bicarakan misalnya orang membuat topeng orang membuat piring dari bambu itu adalah keterampilan tradisional kita yang merupakan bagian dari warisan budaya tak benda nah ini kadang-kadang orang salah Joglo ini walaupun ada bendanya ini masuk pada warisan budaya tak benda tak benda karena apa sebenarnya bukan bendanya tetapi nilai-nilai yang diajarkan yang diwariskan bagaimana cara membuat sebuah bangunan yang indah kokoh dan tahan gempa ini itu sampai hari ini dari nenek mau yang kita mungkin dari abad ketiga itu sudah mulai membangun itu itu sampai hari ini bisa diwariskan itu ciri warisan budaya tak benda kalau yang benda itu jumlahnya sangat terbatas misalnya sandiboro kudur itu benda karena tidak ada yang lain selain dan warisan membuatnya walaupun terwariskan orang tidak akan melihat sandiboro kudur di tempat lain ini tak benda keris itu tak benda keris juga tak benda tak benda orang yang sebeda ini saja tak benda karena nilainya Joglo ini kan kenapa ada sokoh di tengah kemudian dulu di rumah ada paku begitu kokohnya dan pewarisan membuat Joglo ini kita masih banyak temui maka salah satu ciri warisan budaya tak benda itu jumlahnya tidak terbatas nah tadi salah satunya saya tebut tadi keterampilan tradisional ini masuk keterampilan tradisional keris batik itu keterampilan tradisional itu masuk pada domen itu kemudian ada juga kardiritus pengetahuan tentang alam semesta jadi misalnya orang kalau mau menikahkan belok neton dan sebagainya itu adalah pengetahuan tentang alam semesta nah ini yang kemudian itu kalau menurut apa tadi UNESCO nah kemudian negara membaginya menjadi 10 objek kebudayaan tadi plus benda ya kalau kita di dan di perdaes itu 7 itu sudah termasuk benda tapi ada ada satu yang menarik di kita itu ada nilai jadi nilai-nilai yang diwariskan dari sejak kerajaan matram islam berdiri sebagai cikal bakal Yogyakarta berdiri di kota gede oleh panembahan Senopati waktu itu itu ada nilai-nilai yang terus diwariskan sehingga kemudian sampai hari ini terkenallah masyarakat Yogyakarta yang sopan santun gotong royong dan sebagainya ada apa kita selalu mengenal nilai yang namanya hamamayu hayuning bawono itu masyarakat yang kemudian mencintai alam mencintai sesama mencintai Tuhannya kemudian lahirlah masyarakat kalau di desa-desa di kampung-kampung gotong royong kenduren itu selalu rame rewang dan sebagainya nah itu semua berkaitan dengan kebudayaan bagaimana itu semua bisa kita wujudkan di dalam festival nah ini pemikiran yang sangat berat itu yang saya kira kenapa pergeseran dari festival kesenian menjadi festival kebudayaan itu yang cakupanya luar biasa berat membutuhkan pemikiran-pemikiran dari semua kita ternyata rumit sekali ya internalnya itu mikir ini masih ada tak benda ini benda itu bagaimana biar semuanya bisa terakumodir ya sebenarnya bisa terrepresentasikan di dalam satu festival dan bahkan banyak orang yang mengatakan wah yuk gak mungkin kebudayaan di festival di Jogja aja ternyata ya di Jogja dan mudah-mudahan ke depan festival kebudayaan Yogyakarta ini bisa merepresentasikan itu dan sungguh sebenarnya kemarin ada diskusi yang menarik festival itu tidak hanya tidak boleh hanya meriah tetapi festival itu karena ini festival kebudayaan maka bisa merepresentasikan budayanya Yogyakarta misalnya tidak hanya menjual UMKM tetapi penjualnya keramah tamahannya si penjual itu yang lebih penting karena kemudian ketika orang datang di Yogyakarta selalu menemui orang yang menjual barang-barangnya dengan sangat ramah subosito ini Pak Indro apakah untuk tahun selanjutnya mengikut sertakan UMKM akan menjadi fokus utama di FKY berikutnya ya saya kira kalau dalam satu festival kebudayaan kita belum bicara fokus utama atau tidak tetapi untuk tidak membawa teman-teman UMKM itu adalah sebuah apa ya kefatalan UMKM itu tadi adalah bagian dari seni saya sampaikan tadi kalau di UNESCO mengatakan itu masuk dalam domen keterampilan tradisional selama ini UMKM yang terlibat itu selalu unik selalu memang di dalam representasinya itu dikurasi dipilih jadi harus ada syarat-syaratnya dia harus dikerjakan dengan handmade tidak boleh pakai mesin tidak diproduksi secara massal karena memang kita bicara keunikannya nanti mungkin nanti Pak Wisnu bisa berterita bisa memilihkan atau memberikan masukan sehingga kemudian segmentasi UMKM yang nanti representasi untuk ditampilkan di sebuah festival itu seperti apa nah itulah justru ketika kita bicara festival ini sebenarnya tidak hanya festival semua apa ya tata kelola keuangan apalagi yang bersama dengan Danais itu selalu arahnya itu pada hilirnya itu harus mensejahterakan masyarakat nah itu selalu disampaikan oleh Bapak Gubernur dan para pejabat kita memang kita harus mengupayakan dana keistimewaan itu pada akhirnya harus mampu mensejahterakan maka kemudian kita harus berpikir selain meriah Bapak Santun sebagai representasi budayanya dapet tetapi UMKMnya juga kemudian bisa berkembang karena festival-festival di apa di berbagai daerah yang besar itu kemudian kita tahu misalnya contohnya ada festival lima gunung di di Magelang ya daerah Magelang itu yang hadir itu sampai negara-negara luar negeri itu hadir internasional internasional hadir tidak saya tidak tahu ya apa akomodasi di sana kemudian jalan ke sana itu kan memang tempatnya tidak mudah dijangkau tapi orang mau bersusah-susah untuk datang ke sana Dieng Culture Festival itu satu hari berapa miliar uang yang berputar di situ ini luar biasa Bali yang paling tua festival itu kan Pesta Kesenian Bali itu paling tua dan itu yang menginisiasi lahirnya FKU itu paling tua hari ini kemarin kita ke sana itu menyampaikan bahwa 40 negara hadir untuk datang di festival itu 40 negara belum beberapa daerah yang men-support nah tentu saja saya kira ini adalah sebuah peluang besar untuk mengembangkan ekonomi dari aspek UMKN dan sebagainya maka festival itu kan menjadi satu jendela gitu ya jendela untuk menyampaikan kepada dunia luar sana untuk kemudian yuk kami punya festival menarik ada semua potensi budaya kita gelar di sana dan kemudian tidak hanya setelah festival setelah pasca festival pun kemudian akan ada aktivitas-aktivitas sana Arjok sebagai contoh yang ada di Jogja itu sudah gaungnya sudah ke dunia luar setiap hari kurang dari dikunjungi oleh seribu orang Arjok itu lahir dari FKI jadi salah satu kegiatan FKI itu ada bursa seni dan sebagainya kemudian berkembang jadi event sendiri event sendiri yang sekarang gaungnya lebih besar Arjok itu nah itu luar biasa jadi kalau yang datang di pameran itu satu hari apa weekly gitu apa yang tidak akhir pekan itu seribu seribu lima ratus tapi akhir pekan bisa sampai lima ribu luar biasa luar biasa sekali pembicaraan kita pada siang hari ini semakin meyakinkan kita bahwa FKI akan meningkatkan perekonomian kita semua kalau kita bersama-sama nanti habis ini kita ngobrol dengan dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY Pak Wesno tapi kita akan beri kesenak setelah yang satu ini selamat menikmati